Intro Berikut fakta terkait Fia Fallen yang mengalami keguguran Beberapa waktu lalu Fia Fallen membagikan beberapa potret USG janin anak pertamanya bersama Cefra Yolandi Namun Fia Fallen mengabarkan bahwa janin dalam kandungan tidak berkembang Fia Fallen menuliskan bahwa jantung janinnya tak berkembang saat berusia 8 minggu Sejak itu dokter telah meminta Fia Fallen untuk mengikhlaskan kepergian janinnya tersebut Namun Fia Fallen awalnya belum ikhlas hingga sempat tak ingin mengecek ke dokter sampai akhir bulan Pada akhirnya Fia Fallen memutuskan untuk periksa ke dokter dan janinnya dinyatakan tak berkembang selama 1 bulan Melalui postingan terakhirnya Fia Fallen dan Cefra Yolandi akhirnya keduanya menyatakan telah mengikhlaskan kepergian janin mereka Fakta Fia Fallen alami kegeguran yang pertama yaitu jantung janin tak berdetak Pada Jumat 7 Oktober 2022 lalu Fia Fallen menuliskan bahwa jantung janinnya yang saat itu berusia 8 minggu tak berdetak Selain itu gerak janin pun tak terdeteksi melalui USG Yang kedua dokter sudah meminta Fia Fallen mengikhlaskan kepergian janinnya Bahkan dokter Fia Fallen pun meminta dirinya untuk mengikhlaskan kepergian janin tersebut Namun Fia masih berharap detak jantung janinnya terdeteksi dan berkembang Yang ketiga Fia Fallen tak percaya jawaban dokter Fia Fallen masih bersikeras untuk menunggu mukjizat terjadi pada janinnya Yang mengaku bahwa belum puas dengan jawaban dokter bahwa memang janinnya sudah tak berkembang lagi Yang keempat Fia Fallen tetap kuat meski janin tak berkembang Meski diliputi kesedihan Fia Fallen merasa kuat lantaran membaca banyak komentar masyarakat yang menguatkan dirinya Selanjutnya Fia Fallen berencana tak ingin cek dokter sampai akhir tahun Fia Fallen sempat berencana tak ingin mengecek ke dokter hingga akhir tahun Hal ini lantaran dirinya takut hasilnya tak sesuai dengan harapannya Yang keenam Fia Fallen merasa ngiluh hingga nyeri punggung Seiring berjalannya waktu Fia Fallen merasa ngiluh hingga nyeri pada punggungnya Hal ini dia rasakan layaknya datang bulan Fakta yang ketujuh yaitu Fia Fallen putuskan ke dokter Fia Fallen pun akhirnya memutuskan ke dokter dan dinyatakan bahwa janinnya memang tak dapat diselamatkan Fakta ke delapan janin tetap tak berkembang selama satu bulan Janin Fia Fallen dan Chef Rayolandi tersebut akhirnya tak berkembang selama satu bulan Fakta yang terakhir yaitu Fia Fallen mengikhlaskan kepergian janinnya Hingga akhirnya Fia Fallen dan Chef Rayolandi mengikhlaskan kepergian janin mereka Keduanya yakin bahwa calon buah hatinya tersebut kini telah bersama sang pencipta di surga Terima kasih telah menonton Bersambung Terima kasih telah menonton!